selamat menikmati selamat sore medan kembali lagi bersama saya Arya Narko dan sahabat saya Gus Dir ya ini hari ini ada yang mantap apa itu? ya berkaitan dengan berita kita lah tentunya ya ini memang kalau menurut masyarakat atau menurut pengguna media sosial udah biasa lah itu katanya karena kenapa narkoba ini gak habis orang itu juga pemainnya kata netizen begitu semangatnya muter-muter ke situ aja cuman mau habis karena inspektur PJ yang main kan gitu katanya nah oke bang kita lanjut aja nih banyak yang penasaran juga ini ya ini sesuai dengan judul kita hari ini ya gawat ada oknum polisi yang menjadi pemasok pemasok gak tanggung ya untuk hakim untuk hakim lagi aku bisa membayangkan bagaimana kak hakim itu waktu menyidangkan perkara ya kan kayak ikan katong ya gini gini kan gitu ya iya pasti iya sekarang kasusnya sedang ditangani oleh Polda Sumut ini pelakunya Brigadir Brigadir Wisnu Wardana ini personel Sabara Polestabes Medan jadi dia mengirim sabu memasok ya memasok ya kalau mengirim tuh kayaknya terlalu ini ya kayak ngirim-ngirim pakai biasa tapi kalau memasok ada kemungkinan dia jaringan bandar kan begitu makanya perlu tapi miripnya jauh ini memasoknya jauh ya makanya kita patut juga nanti bertanya ini kok rapi sekali rapi-rapi betul bisa sampai bersama apa dibantu dengan mungkin yang ada jaringannya yang lebih lebih ini ya iya lebih tinggi gitu atau ada pangkat yang lebih tinggi maksudnya di iya ngirimnya ke Banten oh gak tanggung kan iya dan hasil dari penyelidikan sementara ini bandarnya ini sudah ketahuan siapa udah tahu udah tahu makanya inisialnya S katanya sabu dan Wisnu nya sendiri sekarang sudah ditahan di Paul Dasumut tapi memang berkaitan dengan Brigadir Wisnu ini setelah dites urin katanya dia negatif dia negatif kayaknya dia memang fokus jualan aja fokus jualan aja iya ini kayak yang punya yang punya pabrik rokok ya iya biasanya gitu ya yang punya pabrik rokok gak merokok gak merokok ini begitu iya fokus jualan aja ini ada berbisnis ya ini ada juga ini mungkin bang melibatkan juga kayaknya apa ya mungkin pejabat lain karena kalau sudah koneksinya ke hakim oh iya ya kan tentu pasti ada ya dari mana hakim itu tahu iyalah pastilah soalnya hakim ke polisi polisi yang jauh kan pasti dia kejaksa dulu ada 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 makanya ini sebenarnya seru kalau mau didalami kuncinya itu mau didalami atau tidak ada ada keterangan dari Pak Kami Thomas Pak Kami Terima kasih. Satres narkoba Polestaris Medan bersama-sama dengan ditres narkoba Kota Sumatera Utara menangkap satu orang oknum anggota Polri yang diduga memiliki keterlibatan dari kasus atau pengungkapan kasus oleh BNN Provinsi Banten terhadap salah seorang pelaku narkoba. Satres narkoba di wilayah Banten. Jadi dari hasil koordinasi BNN dengan tidak pas narkoba di tingkat lanjuti dan kita menangkap satu oknum anggota Polri. Prosesnya saat ini berjalan. Kita masih mengembangkannya terkait dengan adat tidaknya jaringan. Yang bersangkutan diproses, ditahan di setres narkoba, Polda Sumut dan saat ini pun juga propam Polda Sumut sudah menangkap. Sejauh ini Pak yang sudah diperiksa propam siapa saja Pak? Ya Mas Ambetar. Untuk kasat? Kita nanti, oh tidak. Kasat sabaran. Kita nanti berkoordinasi, terus berkoordinasi juga dengan BNN untuk mendalami di kemungkinan di Banten juga. Pak, ya bahkan dia sebagai pemasok? Ya, jadi dari laporan yang diterima bahwa narkoba ini atau narkotika yang dikirim ke Provinsi Banten itu berasal dari yang bersangkutan. Dari oknum anggota Polri. Jadi ini yang saya sedang kita dalam. Nah itu tadi keterangan dari Pak Kabit Umas ya soal masalah pasok-pemasok narkoba ini. Jadi ternyata setelah saya cek Bang, ini ternyata yang mengungkap adalah mantan Direktur Narkoba Polda Sumut. Sekarang beliau menjabat sebagai Kepala BNN di Banten. Oh itu ya, itu makanya terbongkar ya. Mungkin sudah tahu lama ya. Mungkin, ya kan. Dan kebetulan di sana yang menerima barang mungkin hakim kan gitu. Kita tangkap aja kan gitu. Terbongkar lah ini semua kan gitu. Bagus ini kasusnya. Hakim kan, gue orang lagi bang. Dua. Satu lagi, Pak. Siapa namanya saya? Tadi lupa ada dua itu. Satu lagi. Danu apa siapa itu? Nah itu dia. Ya mungkin kita langsung tanya ke rekan kita, Bung Freddy. Freddy Budiman. Eh, Freddy Santoso. Sama sore, Bung Freddy. Sama sore, Bang Aray, Bang Agus. Sama sore, Fred. Ini Fred, tadi kita sudah tahu lah perjalanan kasusnya kan. Kemudian tadi informasinya Freddy juga sempat mengontak Kepala BNN Banten ya, menyangkut persoalan ini. Apa kira-kira keterangan dari Kepala BNN Banten? Iya Bang, jadi tadi Kepala BNN Banten itu, dan juga mantan, tadi kan dia termasuk juga mantan diri narkoba kan. Jadi dia setelah mendengar dan membaca bahwa hasil tes urin yang bersangkutan itu Brigadir Wisnu itu negatif, dia menjalankan agar polda semut itu melakukan tes itu darah ataupun rambut. Jadi untuk memastikan itu, bisa dites kedua itu rambut ataupun darah. Karena memang hasil urin itu bisa saja berubah, apalagi memang dia pada saat itu tidak memakai. Tapi jika dites melalui darah ataupun rambut itu tentu akan ketahuan walaupun dia sudah tidak memakai narkoba, sudah lama begitu, dia menyarankan begitu, sehingga kasus ini juga dapat terungkap dengan jelas begitu Bang. Berarti ada disarankan untuk itu ya, untuk pemeriksaan rambut dan darah. Kalau urin itu berapa lama ya kira-kira? Dua minggu. Dua minggu hilang, kalau tidak pakai dua minggu itu tidak terdeteksi ya. Tapi kalau rambut... Apalagi dia rajin mengonsumsi air putih kan? Karena ginjal kan terus tercuci Bang. Biasa itu trik-trik untuk misalnya mau ngelamar kerja, trik-trik itu biasa... Maling bilang makan jengkol dan peti, enggak ya? Oh itu bau. Maksudnya dia bisa menggerus itu di ginjal. Enggak, enggak. Hanya baunya aja ya? Iya, itu untuk tes COVID, iya. Terasa enggak menjuman, itu iya mungkin. Iya, iya. Oke lanjutlah, intermesial aja. Iya bang. Iya, tadi kira-kira keterangan dari Polda Sumut apa saja? Apakah nanti misalnya akan ikut melaksanakan saran yang disampaikan mantan Direktur Narkoba mungkin? Iya, jadi Polda Sumut belum menanggapi soal saran itu bang. Tapi memang sejauh ini hasilnya negatif. Dan tadi Polda Sumut ngapakan masih memburu bandar sabu yang disebut-sebut itu, sabunya itu berasal dari bandar berinisial S. Jadi saat ini polisi masih fokus untuk menangkap bandar tersebut. Karena memang menurut informasi yang diterima oleh polisi dan juga BNN Banten, sabu itu diperoleh oleh Hakim itu melalui Brigadir Wisnu. Dan Wisnu itu menerima dari bandar yang inisialnya itu S dan sampai saat ini masih belum ditangkap oleh polisi bang. Bandarnya itu apakah berkedudukan di Medan misalnya atau di Sumatera Utara? Iya, sepertinya posisinya itu di Medan jadi disebut-sebut bahwa si polisi ini itu perantara juga begitu bang. Dia yang membelanjakan begitu. Oh, kaki tangan ya. Kaki tangan ya. Tapi hebat juga ya polisi ini punya kenalan bandar ini luar biasa menurut saya. Banyak memang. Banyak ya. Iya, iya. Kemudian Fred, misalnya ini kan sudah diamankan. Nanti bagaimana prosesnya khususnya menyangkut masalah sidang kode etik misalnya? Oke, jadi memang sampai saat ini bang yang bersangkutan itu masih diperiksa. Jadi dia itu diperiksa di dua direktorat yaitu Propam dan juga Direkturat Narkoba. Direkturat Narkoba itu untuk memeriksa sejauh mana pengetahuan dia itu tentang narkoba. yang narkoba jenis sabu blue ice gitu. Ada dua jenis. Oh, blue ice ya. Ice ya? Saya sudah lama tidak mendengar itu. Iya, jadi ada dua jenis. Itu bang narkobanya blue dan blue ice. Nah, itu katanya kepala BNN tadi itu bilang itu merupakan yang termasuk yang kualitas terbaik. Iya, bagus memang itu. Yang dikirim itu. Katanya ya, saya belum... Katanya. Iya, tanya aja. Iya, iya, iya. Blue ice. Oh, dingin tuh ya? Enggak, dia udah nanti kira-orang. Tapi ice ya, guys. Mungkin karena warnanya biru itu. Kebiru-biruan ya. Iya, kebiru-biruan seperti es di kutub utara gitu. Iya. Jadi, oh gitu ya. Masih dalam pemeriksaan lah artinya ya. Iya, dan tadi kepala BNN Banten dia tadi mengatakan bahwa Menurut pengakuan dari si hakim itu, Mereka sudah menerima sabu dari Brigadier Wisnu itu sebanyak lima kali. Itu dikirim dari Medan. Setiap pengiriman itu dan sekitar 10 sampai dengan 20 gram. Dan yang terakhir itu ada sekitar 20 gram. 20 gram. Itu pengirimannya pakai apa, Fred? Paket, Bang. Seperti paket gitu, Bang. Belum tahu, Bang. Berarti mungkin menggunakan... Tapi menggunakan jasa layanan pengiriman ya. Jasa pengiriman itu. Tapi di modusnya itu macam apa, Alat kerja, lencana, bros gitu ya, Bang. Iya, 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 iya. Paham-paham. Ini tidak modusnya. Jadi sekitar lima kali gitu. Dan total pengiriman terakhir itu sekitar 17 juta gitu. Ditransfer dari hakim itu ke Medan. 17-17 juta. Ada kemungkinan kalau misalnya ya, misalnya ini kita sering melihat penangkapan-penangkapan narkoba dan pengakuan para pengedar. Kalau lah misalnya harga 1 gram itu 1,5 juta, maka kalau 17 juta, kira-kira 17 gram lah. Iya. Kira-kira memang itu. Banyak juga ya uang Pak Hakim ini. Iya, iya, iya. Sikit lah itu kalau begitu untuk Pak Hakim. Lagi tunjangannya ya. Baik, baik, Fred. Apa nggak ada mau tanyaan lagi? Ini kan tadi sejauh ini kan belum ini ya, hasil pemeriksaannya masih negatif ya. Andai kata memang kira-kira tetap negatif. Itu kepada yang bersangkutan itu dikenakan pasal apa, Fred? Pasal pengedar kah? Atau pasal apa? Karena pasal pemakaian kan tidak mungkin ya. Tidak mungkin lagi disampaikan. Mungkin 127 lah. Iya, tidak mungkin. Apakah pasal pengedar atau gimana? Ya, seperti nanti itu akan dikenakan pasal pengedar, Bang. Jika memang dia itu tidak berhasil orangnya negatif, tapi dia memang terbukti sebagai pengedar atau perantara, maka dia akan dijerat dengan pasal pengedar. Karena kan dia disebut itu kan sebagai perantara. Bukan bandar atau apa gitu. Makanya polisi juga masih mencari bandarnya ini untuk mendudukan perkara ini. Seperti apa sebenarnya? Apakah memang jangan-jangan dia ini bandar? Atau dia itu memang betul perantara saja gitu. Tapi walaupun perantara kan tetap kenak ya? Ya karena dia kawannya bandar. Dan dia polisi. Iya. Itu yang memberatkan. Harusnya dia menangkap bandar. Bukan malah menjadi perantara. Dan teman kan gitu. Dan teman. Ya kalau nggak berteman kan nggak mungkin bisa beli kan? Kan gitu logikanya Bang. Betul-betul. Ini bukan kayak beli es krim ya? Bukan lah. Kayak beli kacang. Wah beli nggak. Itu. Nggak. Kalau tidak ada koneksi dia tidak bisa beli. Nggak bisa pasti. Iya. Ya Fred. Mungkin itu saja Abang ada mau tanya lagi? Tanya. Oke makasih Fred. Nanti barangkali bisa ditanyakan lagi menyangkut masalah misalnya keterangan atau masukan dari Bapak Kepala BNN Banten Pak Henry ya. Ya soal pemeriksaan darah dan juga rambut. Barangkali ini masukan yang bagus. Karena beliau juga pasti tentunya sangat paham sekali karena sudah pernah menjadi direktur narkoba kan gitu. Nah mungkin itu saja Fred. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Terima kasih Bang. Iya. Nah itu keterangannya. Jadi kalau Blue Ice memang agak mahal. Mahal ya? Katanya sih ya. Bukan karena kita ini enggak. Kita dengar-dengar. Kita banyak mendapatkan informasi. Kita sering mendapatkan baca berita. Oh ini ternyata begini. Jadi bukan es krim ya Mbak Yuyun Harhab. Enggak. Anda katanya. Blue Ice itu kayak es krim ya? Enggak. Ini Blue Ice bukan Blue Mint. Buka. Kalau es krim itu Blue Mint. Inilah salah satu narkoba yang memang sangat meresahkan juga sabu ini sudah sampai ke pelosok-pelosok desa. Karena Bang selain yang kita tahu narkoba jenis misalnya putau yang memang daya rusaknya itu tinggi. Sabu ini juga punya daya rusak yang tinggi. Dia mau curi. Dia mau ngerampok kan gitu. Iya untuk mendapatkan itu ketika dia sakau misalnya kan. Nah itu lah yang curi-curi kereta di masjid itu barangkali ya. Iya pasti. Makanya pelaku-pelakunya ini bandar-bandar besarnya khususnya ya dihukum apalah ya dihukum yang berat semestinya. Atau dihukum mati sekalian misalnya kalau gembongnya gitu kan. Iya gembongnya. Beberapa kali sudah dihukum mati kan di tempat kita kan. Tapi belum ada eksekusinya memang. Belum. Maksudnya kalau tembak langsung ada. Tapi secara putusan hukum kan belum. Belum. Hanya gantung. Dan keluar dari penjara jadi lebih lihai dia. Karena dia mempelajar. Dia mempelajar. Punya jaringan gitu. Malah makin luas. Makin luas. Iya bisa sampai ke hakim kan. Bisa. Mungkin gitu. Hakimnya pernah menyidangkan perkara. Pak saya nggak punya uang. Tapi saya punya benda. Apa itu sih? Ini pak kan gitu. Tarik. Enak kan gitu. Candu. Mungkin waktu menyidangkan itu dia sedap ya kan. Suri ya kan. Nggak ngantung gitu kan. Membacakan putusan yang segini pun dia santai aja kan. Kan saya bayangkan ya. Hakimnya. Seorang hakim yang bisa nyabu gitu. Dan dengar-dengar. Bahkan pernah. Beberapa kali ya. Nyabu di pengadilan dia ya. Pengadilan. Sebelum menyidangkan. Tarik dulu dia. Astaga. Makanya ini kan. Seperti itu ya. Harus di. Ini harus. Sangsi tegas juga. Sangsi tegas lah. Dia. Apa ya. Perpanjangan tangan Tuhan kan. Iya. Hakim kan seperti itu kan. Karena menentukan hukuman manusia. Menentukan. Kadang bisa hidup dan mati manusia kan. Di tangan dia kan. Tapi kalau dia ketinggian. Ketinggian. Di mana gitu ya. Susah ya. Kita kepanjangan tangan setan ya. Kayak gitu. Iya. Betul. Aduh gawat. Akhir. Oke. Kita lanjut yang ke. Kasusnya ini cepat. Terungkap ya. Selesai ya. Cepat terungkap. Oke. Kita lanjut ke yang kedua. Ini menarik juga. Ini juga tak kalah seru ya. Tak kalah seru. Mungkin terutama bagi para penggemar. Penggemar. Klub yang pernah jaya. Pernah jaya ya. Sekarang gak jaya lagi. Ya kan. Sedang menuju kejayaan. Tapi entah kapan. Ya perlu waktu. Ya. Gubernur Sumatera Utara. Edy Ramayadi. Ini beliau ini juga. Selain gubernur. Dia juga ketua Dewan Pembina. PSMS. Iya. Masih ada kayak gini. Itulah. Kenapa sepak bola Indonesia gak maju-maju. Karena banyak. Ketua sepak bola pun ada Dewan Pembina. Iya. Kayak majelis taklim. Gak tengok. Iya kan. Betul. Di luar negeri gak ada nih. Dewan Pembina. Dewan Pembina Real Madrid gak ada. Kayak Ormas juga. Kayak Ormas kan. Kayak Ormas. Kayak majelis talim. Tapi oke. Itu terlepas dari itu. Tadi Edy Ramayadi. Buka-bukaan. Di apa. Di satu acara. Kegiatan ya. Ya. Apa namanya tadi. Pembekalan ya. Kegiatan pembekalan. Pemain. Menuju Liga 1 katanya. Padahal WSMS di Liga 2. Liga 2 ya. Bukan Liga 3. Oh Liga 2. Liga 2 ya. Tapi pembekalan menuju Liga 1 kan. Tapi pembekalan. Harusnya pembekalan menuju Liga 2. Iya kan. Karena mau main di Liga 2. Liga 1 nya nanti kalau masuk. Itu doa. Doa ya. Beyond apa nya. Pemikinannya beyond ke depan ya. Out of the box. Kalau ada orang sekarang. Iya. Nah tapi persoalannya adalah tadi beliau membahas soal yang diributin sekarang. Penunjukan menantunya. Menantunya. Ya Arifuddin Maulana Basri sebagai direktur utama WSMS. Menggantikan Bapak Kodrat Sah. Kodrat Sah ya. Oh ini yang kemarin sempat polemik ya. Iya sempat polemik. Pak Edi apa ya. Menantunya ditunjuk ya. Terus apa alasan beliau. Jadi tadi ya terlepas apakah beliau ini bercanda atau bagaimana. Sepertinya berkelakar ya. Iya sepertinya. Tapi menarik kali mana. Tapi serius kayaknya. Karena ya kan. Kita agak sulit membedakan memang Pak Edi ini. Tapan dari serius. Kapan dia berkelakar. Yang waktu menjewer orang kan katanya berkelakar juga kan. Tapi yang di jewer sakit. Sampai lari ke Bangladesh. Sekarang tanda balik tangga kawan itu ya kan. Nah jadi dibilang dia. Kenapa Pak ditanya. Kenapa Pak menunjuk menantu sendiri. Menunjuk menantu sebagai direktur. Selama ini aku dibodoh-bodoh orang. Cukuplah katanya. Jadi gak ada yang bisa ku percaya. Sejauh ini dia yang ku percaya. Hanya menantu ini. Hanya menantu. Karena menantu ya. Tapi kalau menantu ini gak bisa dipercaya katanya. Cucuku nanti ku taruh. Macam dia punya ya. Berarti tadi ini pernyataan resmi ini disampaikan Pak Edi dalam acara pembekalan itu ya. Dan ternyata saya dengar juga Bapak Julius Raja katanya sempat meminta uangnya kembali katanya. 300 juta ya. Ya hampir 300. 297 juta katanya. Balikkan duitku katanya. Aduh memang kisul SMS ini gak habis-habis ya. Ini ada videonya ya. Ada gak videonya ya? Ada ya. Ada-ada. 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan Diminta memberikan Terima kasih telah menonton Dan 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 juga Dan 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 Sama sore Yang itu tadi laporan dari Hany Soal masalah Kisru PSMS Dan statement Pak Edi yang merasa dirinya Di bodoh-bodohi Kok bisa ya di bodoh-bodohi Gak takut apa Kok ada gitu yang berani Bodoh-bodohi gubernur Saya aja gak berani sebenarnya Bawa bacakan ini tadi saya agak Agak meriah Gak bisa main-main Terbayanglah coki kemarin Ya itu berita yang kedua Kita akan lanjut ke berita yang ketiga Kita ke Asahan Ini ada berita yang menyangkut Lahirnya bayi kembar siam Di Kabupaten Asahan Di rumah sakit Bunda Mulia Kisahan Bunda Mulia Jadi dempet perut Dengan kondisi Memiliki Tiga kaki dan tiga tangan Tangannya empat Kakinya yang tiga Kakinya tiga ya Dan ini juga Sedikit membingungkan Pihak medis Bila mana nantinya Kalau-kalau Ingin melakukan pembedahan Karena memang posisinya yang Apa ya Rumit begitu Karena dia menempel di Bagian perut Kemudian dengan kondisi Anggota tubuh yang Tidak lengkap Tidak lengkap Serba sulit sebenarnya Nah itu Ini ada videonya gak ya Ada Kita lihat dulu videonya Ini dari rumah sakit Bunda Mulia Kisahan Ini Bapak-Bapak Pak Jumat ya Jadi di videokan kan Pak Kita bantuan kan Ya Pak Hari ini kami telah makan operasi seksu Sesara dengan dokter tunggu Bahwasannya Ini Pak bayinya ya Ini bayi Bahasa awamnya kembas siam ya Terjadi Perut ya Ber satu Kakinya ada satu Dua Tiga Tiga Satu Sudah tungkanya tiga Tapi pelekok kakinya Dua Jadi tubuhan jarinya Tetap dua puluh Ya ini bayi Kumbar siam ini Dilahirkan dengan cara seksu sesat ya Layar bayi jam 8.15 Dan persalinan Oleh Sejauh saya Dapur Tumus SBMG Saya sebagai Dekur di Koneksi Bapak-Bapak Alhamdulillah Saya pula pihak Tapi dalam perjalanan Operasi Bayi Kumbar siam Jadi Perutnya Besatu Tari pusat satu Tungkai atas Selengan Dua Sehat Tapi Tungkai bawah Tiga Pelapak kaki Ada Satu Tungkai Ada dua Jadi memang Total Semua Jari Jari 20 Terus Kita Korenasi Keluarga Tidak Mampu Layar Ini Tidak Mampu Makanya Kita Boleh Sama Pak Sepada Lepas Bapak Alhamdulillah Kesehat Mampu Langsung Pak Bapak 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 Sekitar Setengah Dua Siap Terus Sampai Bapak 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 Masih banyak Pemerjan Pemerjan Lanjutan Oleh Tim RSUP Aja Aja Marik Semoga Sampai Saya sangat berusia semua, kami paksaan untuk membantu responnya cepat sekali. Kondisi bayi pas kadang-kadang juga? Kondisi bayi alhamdulillah sihat-sihat sampai saat ini, cuman kan kita tidak tahu pemeriksaan-pemeriksaan lainnya apakah ada terakhir-terakhirnya di dalam perutnya atau bagaimana. Kedua dari kejalanan akan menilai kejadiannya. Berapa kil dok, pelayanan? Total semua 4.900 gram. Status pasien umum atau BPJS dok? Orang terlambut, tidak ada pasien BPJS-nya. Makanya saya mengharapkan pemerintah awal penasahan lebih besar hipofek, mungkin berkoordinasi dengan yang terkacat BPJS-nya sebagai kebapal panjang, korak-korak untuk wajibnya. Masa kita di Bunda Kasih, mungkin kita langsung ke reporter kita Alip Bang, agar bisa lebih lengkap laporannya. Selamat sore Alip! Ya, selamat sore Bang Arek, selamat sore Bang Agus. Ya, Alip, bisa diceritakan Alip, ini sudah sejauh mana penanganan dari bayi kembar siam ini, Alip? Tadi kami dapat informasi, kabar terakhir sudah dikirim ke RSOP Ada Malik ya? Begitu. Halo? Ya, Pak Bang. Selamat sore Bang. Ya, maksud saya tadi informasi terakhir, kabarnya bayi ini sudah dibawa ke RSOP Ada Malik. Itu gimana, Alip? Ya, Bang. Terima kasih. Memang bayi ini sudah dibawa ke RSOP Ada Malik, Bang, dengan kondisi bayi tersebut kebersihan, di mana terlahir menyatu antara kedua perutnya, Bang, dan memiliki tiga kaki, Bang. Terima kasih, Bang. Akan dilakukan sneak sharing dulu. Nah, itu untuk mengetahui bahwa saya... Aduh, setengah terganggu jaringan. Terganggu jaringan agak susah, Bang. Bang, itu Bang. Ya, terus, silakan. Halo? Kayaknya agak dibang, dengar suara ya, Bang. Ya, ya, ya. Silakan, silakan. Terputus. Agak delay tadi, delay. Ah, iya, Bang, tadi bosannya dokter meminta agar dilakukan scanning terlebih dahulu, Bang. Karena bagian paru, hati, dan khususnya, dan ginjal juga, Bang. Apakah menyatu atau tidak, Bang, gitu, Bang. Karena ini merupakan bayi kebersihan, Bang. Oh. Bagian organ dalamnya, Bang, yang apa? Yang dicek dulu, Bang. Baru dilakukan pembedahan, gitu, Bang. Oh, berarti belum diketahui, ya, apakah organ-organ di dalam tubuhnya itu satu atau dua, gitu, ya, Alif, ya. Ya, Bang. Namun, tadi saya sempat konfirmasi ke dokter, Bang. Karena bagian dadanya, kan, tidak menyatu, tuh, Bang. Nah, dokter, Bang, juga, bosannya, bagian paru ke atas itu masih aman, Bang. Nah, yang di bagian bawahnya, Bang, seperti ginjal, hati, usus itu, Bang, yang masih dipertanyakan. Karena pusarnya sendiri, Bang, ada satu, Bang, gitu, Bang. Oh, pusarnya satu. Ini jenis kelaminnya perempuan, ya, Lip? Perempuan, ya. Ya, Bang, wanita, Bang. Untuk orang tuanya sendiri, Lip, boleh tahu itu profesinya apa kira-kira? Ya, Bang, tadi sempat saya coba konfirmasi ke pihak rumah sakit, Bang. Pihak rumah sakit, enggan memberitahu, Bang. Hanya saja dia mengatakan, nah, nama identitas dan juga alamat rumah, Bang. Namun, alamat rumah pun tidak begitu detail, Bang. Hanya berdesanya saja, Bang, gitu, Bang. Mengenai apanya, belum tahu juga, ya, bagaimana nanti pembiayaan, atau bagaimana. Itu belum sejauh ini belum diketahui, ya, bagaimana, ya. Tadi sempat, Bang, Bupati Asan menjenguk dan mengunjungi bayi tersebut, Bang. Dimana sebelum berangkat ke Medan, Bang, Bupati Asan menyantuni, Bang, untuk memberikan bantuan, pengobatan kepada bayi tersebut, Bang, untuk nanti operasi. Oh, baiklah. Apakah hanya sekedar bantuan pertama, atau... Ya, sekedar ongkos, atau gimana? Atau gimana? Atau memang ada semacam ini, ya, semacam penyataan dari Bapak Bupati, nanti ini ditanggung oleh MKB, barangkali itu melalui dinas kesehatan, atau bagaimana, gitu. Atau dinas sosial, apa. Ada kira-kira kayak gitu, Liv. Sudah meninjau langsung, Bang, bersama Bupati. Namun, untuk hasilnya belum diketahui, Bang, sampai saat ini, Bang. Karena saya coba konfirmasi, belum ada jawaban, Bang. Namun, pihak rumah sakit juga saat ini masih menunggu, Bang. Karena bayaran rumah sakit belum dibayar, Bang, gitu, Bang. Nah, itu maksud saya, bagaimana misalnya Pemkap, ada nggak menjamin untuk membantu itu, gitu, Bang? Untuk saat ini belum ada konfirmasi terkait, gitu, Bang. Baik. Barangkali itu nanti bisa ditinjak lanjut, Liv. Apakah ada memang bantuan dari pihak Pemkap, mungkin dari dinas kesehatan, atau dinas sosial, untuk penanganan bayi ini lebih lanjut, ya. Baik yang untuk ongkos persalinan di rumah sakit di Kisaran, maupun nanti ke depan proses pembedahan, operasi, bayi kemarsiam ini di Adam Malik, gitu. Baik, Bang. Baik, Liv. Liv, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali, Liv. Terima kasih, Bang. Selamat sore, selamat sore medan. Ya, itu laporan dari Alip tadi, Bang. Ternyata memang kan saya menduganya gitu, apakah ini, ini ya, gitu, habis itu udah, kan, kan gitu, kita takutnya kan gitu. Takutnya gitu, awal-awal aja gitu. Iya, maksudnya, ya, bawa dibantu, udah ini, kita tanggung, gitu kan. Lebih bijaksana lah, gitu ya. Tapi kayaknya, Bupati pun tadi kayaknya buru-buru juga, kayaknya. Karena nanti takut ditanya, soal jalan rusak. Iya, mungkin. Atau soal rumahnya, ya. Renovasi rumah. Udah cemana, Pak? Tanya wartawan. Iya. Ada wartawan yang iseng, Pak. Renovasi udah selesai belum, Pak? Nah, gitu kan. Anu. Anu, gitu ya, kan. Iya, kurang mismennya. Jadi akhirnya, ongkos aja lah yang dikasih barangkali, ya. Karena, ongkos rumah sakit yang di sana pun belum dibayar, kan, katanya, kan. Makanya itu. Kok kayaknya, tanggung, gitu ya, mau bantunya, gitu. Tapi memang kalau kayak gini miris kita yang melihatnya. Kasian. Yang prihatin, lah. Karena... Pertama, memang susah, gitu, proses pembedahannya. Prosesnya rumit, ya. Rumit. Dan ini, karena ada juga bagian tubuh yang tidak lengkap, ya. Mungkin tidak lengkap, gitu kan. Pasti tentu kalau pembedahan tentu akan, apa ya, ada yang tidak utuh, Pak. Ada yang tidak utuh, karena misalnya kurang satu, tangannya, tangannya yang kurang, kakinya kurang satu, ya. Nah, itu agak sulit barangkali untuk ini. Tapi, barangkali, kita tidak mendoakan yang terbaik, ya. Kita tidak mendoakan yang terbaik, ya. Tapi kita tetap mendoakan yang terbaik, ya. Agar adik yang baru lahir ini, yang perempuan ini bisa sehat, bisa proses pemeriksaannya berjalan lancar, gitu kan. Dan tentunya, ya, kita harapan besar kita, Pemkap Asan juga harus membantulah, ya kan. Apalagi ini, misalnya butuh biaya yang cukup besar, gitu kan. Ya, sebagai pemerintah daerah juga sudah semestinya dan sepatutnya, lah, menolong warganya yang memang butuh bantuan, gitu, kira-kira, Bang. Atau juga ada barangkali nanti dermawan-dermawan yang mau menyumbang, ya, mungkin. Sekarang kondisi bayi sudah dibawa, ya. Sudah dibawa ke rumah sakit Adam Malik dan sedang menunggu proses scanning untuk melihat di dalam badannya itu organ-organnya. organ-organnya, apakah satu atau dua, apakah siap juga untuk dioperasi. Iya, iya, betul. Barangkali jika ada yang ingin membantu, bisa langsung ke rumah sakit Adam Malik, ya. Mungkin bisa mencari. Nama orang tuanya Jumat. Nama orang tuanya siapa? Yang laki-laki Jumat. 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 Dan ibunya tadi Ibu Sri, kalau masalah saya. Ibu Sri dan ini, ya, asal kisaran, ya. Asahan. Asal-asahan bayi kembar siam. Pasti sudah tahu, lah. Pasti sudah tahu. Dan kalau mau membaca berita-berita yang lebih lengkap, bisa dilihat di tribunmedan.com. Dan juga barangkali besok bisa dibaca di edisi cetak Tribun Medan untuk lebih lengkapnya. Lengkapnya. Ya, itu saja berita yang bisa kami sampaikan. Tadi berita awalnya menyangkut masalah adanya oknum petugas sabun Apolresta Besmedan. Yang menjadi pemasok sabu. Kita pakai kata pemasok, ya. Ya, pemasok sabu. Dan ternyata sabunya ini jenis blue ice. Blue ice. Ya, kan. Yang memang kabarnya cukup harganya lebih tinggi dari yang biasa. Ini bukan sampah-sampahnya, lah ya? Enggak, enggak, enggak. Karena ini sepenimen baru, kan. Kalau yang di... Yang biasa biasa itu kan? Yang super-super angkot itu ini, ya? Ya, yang putih-putih biasa. Ya, ya. Yang bisa ketengen 5 ribu, kata ya, Kak. Nah, itu pun kayaknya dicampur tawas, gitu ya. Campur tawas, ya. Iya, karena kan mahal, ya. Soalnya kayak ikan katong itu, ya. Agak kebas itu mungkin, ya. Ada yang memang dia bawaannya marah aja, karena... Kalau menurut para pecet, eh, kopong, gitu. Marah, kalau tidak mau habis banyak, gitu, kan. Jadi, bukan karena lebih apa, ya. Bukan karena efek obatnya, ya. Tapi efek kena tipunya, ya. Itu yang bawa emosi. Kompong, gitu. Ya, itu soal masalah narkoba kita berharap... Dan ini kita harapnya lebih ditindak dengan tegas, ya. Ya, apalagi melibatkan hakim, Pak. Polisi dan hakim, gitu. Ini dua ujung tombak hukum di Indonesia, ya. Polisi yang menangkap, gitu kan. Hakim yang menyidangkan, ya, kan. Ini mereka pun yang bermain. Makanya, aduh, ini harusnya bisa menjadi perhatian juga bagi Mahkamah Agung, ya. Soal hakim ini, apa tindakan ke depan, dipecat, kah, atau di mana, gitu, kan. Apalagi kalau narkoba, gitu, kan. Kalau ditanya pendapat secara pribadi... Ya, pecat aja, lah, ya, kan. Masa hakim nyabu. Sebelum nyidangkan perkara, nyabu. Itu sudah nggak bisa ditolerir lagi, tuh, kan. Hil yang mustahal. Hil yang mustahal, gitu, kan. Kata Azmi, ini, kan. Makanya ini harus ditindak. Kemudian, oknum polisinya juga sebagaimana pandangan dari Bapak Kepala BNN, Brigjen, Bapak Kepala BNN, Banten, ya, Brigjen, Henry Marpaung. Itu semestinya, oknum polisi pemasok sabu, diperiksa darahnya juga rambutnya. Rambutnya, gitu. Karena kalau urin bisa saja berubah sewaktu-waktu, kan. Udah, minggu dia nggak maki, barangkali ya hilang, ya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi, menyangkut masalah kisru PSMS. Yang nggak selesai-selesai. Soal, ya, soal statement Bapak Gubernur, yang dia merasa, katanya dirinya, dibodoh-bodohi selama ini. Sadar, rupanya, berapa itu, ya. Iya. Akhirnya sadar, ya, dibodoh-bodohi, ya. Iya. Kayaknya baru, kayaknya aku dibodoh-bodohi. Gitu, ya. Dulu nggak sadar, ya. Kayaknya nggak. Atau memang perasaannya aja dibodoh-bodohi, kan. Kayaknya, gitu, kan. Karena ini kan kisru, bang, namanya. Kisru. Kisru ini kan perlu apa, ya. Semacam drama-drama, lah, ya. Oh, ini saya benar, kan, gitu, ya. Satu-satunya, oh, nggak bisa. Saya nggak diundang, gitu, kan. Biasa itu drama-drama, kan. Tapi memang statement Menohok itu disampaikan di depan banyak orang, gitu, ya. Terkait dengan penangkatan menantunya aja. Beliau disinggung melakukan kakak. Kakak, ya, gitu. Sebenarnya dalam sepak bola itu biasa, ya. Seperti itu, ya. Carlo Ancelotti aja, untuk asisten pelastinnya. Anak-anaknya, ya. Iya. Jadi bikinnya. Yang lebih dekat. Kalau bagus. Kalau bagus. Kan, gitu. Yang penting kan bagus. Kerjanya sesuai, kan, gitu. Kadang kan Indonesia ini terkenal dengan nepotismenya yang tidak sesuai dengan harapan. Iya, yang penting inilah. Ingat dulu. The wrong man in the right place. Gitu, kan. Ingat dulu bapak itu. Ini Pemkomeda. Oh, ya. Bapak mantan wali kota. Oh, ya, ya, ya. Kan cuman anaknya jadi apa? Oh, ya, ya. Anaknya yang anggota dewan. Iya, ya, ya, ya. Yang agak jarang datang. Gitu juga, ya. Iya, kan dia jadi manajer waktu itu. Manajer PSMS. Salah juga, ya. Salah juga. Ini memang kisah PSMS ini memang cukup menarik, ya. Yang jadi korbannya PSMS-nya sendiri. Iya. Sampai sekarang. Makanya kita harap ini juga bisa cepat selesai, ya, Bang. Iya. Agar PSMS memang benar-benar bisa melaju ke Liga 1. Liga 1. Gak cuma di Spandu aja. Iya, betul. Sebagaimana yang jarapkan lah. Itu yang kedua dan yang ketiga tadi soal masalah bayi kembar siam yang ada di Kabupaten Asahan. Kita berdoa sama-sama agar adik yang baru lahir ini bisa apa namanya dalam kondisi sehat terus. Kemudian kalau pun mau di operasi bedah nanti juga. Mudah-mudahan bisa lancar. Dan bagi PMK Asahan juga sudah semestinya memberikan bantuan kepada rakyatnya yang membutuhkan. Dan kalau mana misalnya ada dermawan yang ingin membantu ya alangkah lebih baiknya memberikan bantuan kepada orang yang memang sangat membutuhkan. Betul ya, Bang. Nah, itu saja, Bang. yang bisa kita sampaikan sore hari ini lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman netizen yang sudah mengikuti segmen Selamat Suri Medan dari awal sampai dengan akhir. Akhir kalam. Saya ucapkan pastabikul koirot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Suri Medan. Selamat Suri Medan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.